video-video selanjutnya yang videonya bertema indonesia gitu gue bakal ngadain 10 wls setiap harinya guys jadi gue bakal drop 10 wls nya di world random gitu terus gue bakal taruh cuplikan nama worldnya kayak di random clip gitu lah tapi bentar doang jadi kalau misalnya kalian ngeskip videonya kalian gak akan ngeliat dan itu kayak cuma satu sampai dua detik doang jadi kalau misalnya kalian yang gak ngeskip pasti kalian bakal nemu terus kalian ntar tinggal ke world randomnya dan kalau misalnya nemu wls nya berarti kalian orang yang pertama tapi kalau misalnya kalian gak nemu berarti udah ada yang ngambil wls nya guys Oke kasih ini contohnya gue drop 10 wls di world random nih gue tinggal drop di pojok gini nih gue drop nah nih misalnya gue taruh random worldnya namanya awali dengan semangat kayak gitu tuh nah terus gue ntar drop 10 wls nya di pojok sini guys jadi buat kalian yang dapet kalian orang yang pertama tapi kalau misalnya kalian gak dapet dan mungkin udah ada yang ngelock atau udah ada yang udah ngadalah intinya berarti itu udah ada yang ngambil ya guys berarti ya kalian kurang beruntung tapi tenang aja guys masih banyak ada giveaway di video-video selanjutnya karena gue bakal ngadain ini setiap hari dan ya gua ngadain ini 10 wls halo guys balik lagi dengan gue yang terjadi buat kalian yang masih belum pernah yang belum menang giveaway jadi gue disini tuh setiap hari gua ngadain giveaway 10 wls jadi buat kalian yang bang lu bohong lu nipu atau gimana gimana jadi gue tuh sebenernya buat kalian yang suka nggak dapet itu itu karena kalian emang karena terlambat dan udah ada yang dia udah ada yang dapet gitu guys dan sebenernya kalau misalnya kalian orang pertama yang masuk ke world ini mungkin kalian cari dimana sih idealnya nah buat kalian nanya itu gue sebenernya taruh wls tuh di pojok-pojok guys antar pojok kanan atau pojok kiri gua drop disini biasanya tok 10 nah kalau misalnya ada yang datang tiba-tiba kan lu kan kalau misalnya apa drop wls misal atau lu ke world lainnya blablabla gitu pasti kan suka ada yang masuk nah kalau misalnya ada yang masuk itu kadang tuh gue langsung ambil ganti world gitu guys tapi kalau nih misalnya contoh kayak gini gak ada yang masuk gue langsung live aja guys ya ini buat contoh aja nama worldnya perkotaan tapi ini bukan giveaway asli ya gitu kan dah oh shiit ini bukan giveaway asli halo guys balik lagi dengan gua Yamato ya guys jadi di video kali ini tuh gua pingin dirt2dl dalam suatu video guys jadi eh sebelum kalian ntar takut salah paham jadi gua disini mau ngasih tau kalian dulu kalau misalnya gua disini tuh bukan pingin om praktekin ya gua tuh dirt2dl gua harus berabrek blablabla gitu atau bukan tapi mungkin gua bakal praktekin sedikit jadi di video kali ini tuh kayak izul gua gitu loh kayak gua ngejelasin kalian cara profit gitu jadi gua kan biasa kalau misalnya di video-video gua sebelah kan gua ngejelasin kalian cara profit pakai 3wls atau 5wls tapi di video yang kali ini enggak beda ini jadi di video yang kali ini tuh bentar gua cek dulu nih gua ngerekort apa jadi di video kali ini tuh gua mau ngejelasin disini kalian tuh caranya gimana sih biar dari dirt bisa jadi dl dalam satu video jadi bukan dalam satu video sih ya mungkin buat konten kreator kalian juga bisa yang nonton mungkin kalian bisa juga ya ngelakuin ini dirt2dl dalam satu hari atau satu video lah tapi ya mungkin dua hari lah ya bisa dapat satu daya atau satu hari juga bisa mungkin jadi gua rapat sama kalian jangan skip video ini jadi kalian bisa ngedengerin jelas ya penjelasan gua dan ya share video ini like video ini subscribe channel gua turun notifikasi karena gua setiap hari ngadain giveaway 10 world luck setiap harinya jadi oke good luck oke guys kita sudah di world oke di world yang gua maksud ini jadi di video kali ini gua bakal ngejelasin jelasin kalian gimana cara gimana sih cara kalian dari dirt2dl gitu kan nah oke sekarang gua jelasin step by step dari awal lagi guys jadi mungkin dari youtuber lain kan udah sering banyak banget kan gue gue juga mau pasaran gitu kan jadi udah banyak banget youtuber youtuber kayak dirt2dl dopsel video dirt2dl dopsel sehari gitu kan tapi kalau di video ini beda gua di video kali ini gua mau ngejelasin kalian ah dengan detail gimana sih dari dirt2dl gitu kan oke jadi disini ada step2dl gitu dan kalian harus ikut ya kalian juga bebas sih mau ngikutin step2 yang mana cuman oh ini sih step2 ya jadi yang pertama kalian itu menghancurkan lava block ini gue yang buat buat kalian jadi sebenarnya kemarin tuh udah ini ya cuy udah record yang itu tuh pega cuman ini kalian beda kan nah disini bantu gue udah bikin-bikin karena yang di video sebelumnya nah kalian tuh hancurin nih what kok kok ada ini nih kalian tuh hancurin nih lava-lavanya ya kan kalau misalnya udah kalian bersihin tuh semua lavanya dah yang dibawa kalian hancurin lava-lavanya sampai bersih di bawah dirtnya terus kalian sekarang ke sini cuy tahap dua sudah melakukan break tanam 200 lava seeds jadi kalian tuh misalnya mana gua ada lava seeds kayak gua disini nggak ada lagi ya kalian ntar kayak tinggal kayak tanam gitu disini kan ya kan terus kalian harvestin terus kalian break gitu kan tanamannya kan nah kalau misalnya udah udah kalian break terus break terus tanam sampai kalian dapet 200 lava seeds terus kalian ke tahap tiga kalian itu ke world jadi seedsnya itu bukan buat dijual guys jadi itu seedsnya kalian buat ke world toko gitu kalian membeli reaper pickaxe sama aerops jadi ya biar kalian lebih mudanya kan kalian dari dirt kan kalian gak punya wing gak punya pickaxe gak punya sepatu kan jadi kalau kalian pengen complete full kalian mending beli ke world toko toko put toko toko aja yang murah kalian beli pakai lava seeds kalian beli reaper pickaxe sama aerops oke jadi di tahap ini tahap ketiga ini tahap keempat ini kalian mencari BFG jadi berhubung sekarang lagi grow tapi lagi rusak rusaknya lagi nggak bisa lagi nama plan kalian itu cari ke tempat kalau ngasih tadi gua nemu juga gua lupa tadi gua warp temen gua udah ada mark plan yang bisa bisa jadi BFG itu sebenarnya bukan yang bener-bener nggak ada tapi emang dikit tapi ada gitu karena emang rata-rata orang tuh mark plannya di break jadi dia nggak dapet mark plannya tapi kalau misalnya orang-orang yang rata-rata yang yang ditaruh doang mark plannya itu nggak nggak akan hilang nggak akan hancur jadi masih bisa dipakai jadi kalian cari world yang kayak gitu mungkin banyak troller sih tapi tapi kalian masih bisa cari soal tadi gua nemu kok gua workmen gua kayak kemarin gitu kan ada udah ada sih tapi masih dikit gitu setelah kalian mencari BFG kalian tab kelima yang ngumpulin James Oke jadi kalian ngumpulin James dari BFG sampai ya minimal ya kalian juga lebih juga boleh kalau nemu BFG kalau gua sih minimal 50k James buat ngedapetinnya dan kemudian di tahap keenam ini kalian bikin world baru menggunakan 50k James buat beli surf jadi ya nomornya apa ya sell surf pack blablabla gitu aja kalian ke sini nih gua contohin gua praktekin dikit nih kalian ke sini kalian ke item pack nih kok enggak ada gitu kan kok enggak ada gimana cuy Oh ini harganya 12.000 James guys jadi kira-kira kalian bisa beli 4 pack akan 12 kali 4 Oke jadi ntar kalian berjual di tahap ketujuh ini kalian kira-kira mendapatkan 29 wls gua lupa lagi harganya berapa sih ya pokoknya kalian kalau misalnya beli surf pack kalian pakai 50k James seluruh kisarannya kalian bisa dapat 28-30 wls tapi di sini perkiraan gue kita dapat 29 wls kemudian kalian ya di tahap ke-8 ini kan cuy kalian tinggal membeli rice it doang menggunakan 29 wls kita dapat dari 580 jadi ntar kita kalau pakai menghabisi 29 wls tuh kira-kira kita dapat 580 seeds rice seeds dan di tahap ke-9 ini kalian farm rice seeds Oke jadi kalian tuh nge-break tanam nge-break tanam si rice seeds tersebut kemudian di tahap ke-10 ini kalian membeli vending dari ya dari James untuk jual rice seeds guys jadi kalian membeli vending gitu dari James ya harganya paling cuma 8000 James kan daripada kalian beli vending rata-rata 5 wls ya mending kalian pakai James aja yang kalian dapat dari kalian farming terus kemudian kalian di tahap ke-11 ini menjual rice seeds dan kira-kira mendapatkan 58-65 wls itu menurut perkiraan gua kisarannya segitu karena ya aduh gue juga lupa sih harganya berapa kalian kalau mau lihat harga-harganya kalian bisa cek world-worldnya tapi emang segini setahu gue segini jadi kalian bisa dapat 58-65 terus kalian di tahap ke-12 ini kalian membeli paper menggunakan 60 wls yang kalian dapat oke jadi kalian ini dapat nih 60 wls kan itu kan kisaran doang ini kira-kira kalian dapat 60 wls nah 60 wls tuh kalian jangan pakai buat beli baju beli apa nggak usah kalian mending kalau mau buru-buru di else ya saya tanya lupa aja reaper sepatu gitu kan nah terus kalian beli paper pakai 60 wls semua beli paper terus kita harvest dan menjual paper lagi kenapa gua bilang kenapa enggak yang geret aja bang kenapa enggak candeliar karena paper itu paling cepet ya kalau ditanem tumbuh lagi itu paling cepet ya kalau paper makanya kita kan di sini kita harvest dan menjual paper lagi dan di tahap ke-14 ini kita menjual seeds paper kita jadi kita kan udah apa sih disini jadi kita di sini beli paper ya kan paper block pakai 60 wls kita hancurin bloknya blablablabla nya kita dapet gems terus kita dapet seeds nya dan dijual papernya oke di tab ke-15 ini kita mendapatkan 70 wls plus 60 wls plus 60k jams nah 60k jams itu kita udah dapet dari si papernya itu nah paper dan lain-lain ya termasuk rises dan di tahap terakhir kalian membeli survei lagi jadi di ya step by step ini gua ini kita membutuhkan survei dua kali ya untuk mendapatkan satu dial sini di tahap terakhir ini karena kita 60k jams saya coba berarti 60k jams dikali lima aja 12 24 36 48 60 kan kita bisa dapat bisa beli lima kali surpeknya disini kan mana ya Nah kita bisa beli 12 kali 25 kemudian kalian jual surpek ya Nah ini tuh tuh hasil dari surpek jadi Oh gue berniatnya harga surpek itu 7wls saat perpeknya jadi satu pek itu 7wls dikali lima berapa 35wls dan kita tadi kita tuh udah dapet 70wls ditambah 35wls belum kita dapet 105 world loss guys jadi ya itu metode gua yang gua gua lakuin dulu 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 banget buat dapetin dari dirt ke DL ya kan jadi buat kalian nanya bang kenapa sih nggak langsung praktikin aja kenapa cuman ngejelasin ngebacotin orang karena gua tuh pingin ngejelasin kalian dengan Dita kalau misalkan cuma nonton doang atau apa kalian pasti lebih ke bau ke enjoy dan ngeliatin youtubernya dari dirt ke DL tapi kalau disini kan gua ngejelasin kalian ya full gitu cuman ya apa ya di video yang ini tuh gua bukan record dalam bahasa Inggris gua harus pakai Indonesia karena ya mungkin Oh buat people about people buat orang yang bukan orang Indonesia buat orang luar mungkin gua bakal upload ya kan upload yang versi bahasa Inggrisnya mungkin gua bakal ganti ngerti karena bahasa Inggris karena pasti nggak semua orang ngerti terus kayak Oh pada unsubscribe gua kayak orang boleh kayak ah ini kenapa sih youtubernya jadi ngomong bahasa Indonesia nggak ngomong bahasa luar negerinya jadi serba salah gitu kan jadi ya guys jangan lupa comment video ini setelah sesuai videonya ya bukan grow ID ya kalian boleh comment grow ID cuman usahain kalian comment apa yang ada di video ini kalian juga share ke temen-temen kalian dan jangan lupa turun notifikasi jadi kalau misalnya gua upload video kali nggak akan ketinggalan gue gua dan video gua dan ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton